Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kembali lagi di Didi Channel Oke seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar news Siba Inu teman-teman ya Jadi ada update-an news sedikit nih mengenai Siba Inu Yang harus Didi sampaikan ke teman-teman semua Nah seperti apa update-annya nanti bakal dibahas semua di video ini Jadi pastikan kalian tonton sampai habis Oke namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini Jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman Karena sekali subscribe itu gratis Dan tentunya kalian akan membuatkan update-update video terbaru Dan info-info terbaru dari Didi Channel Semoga selama langsung kita kepoin Jadi so Nah oke teman-teman disini Didi sudah masuk di coin360.com teman-teman ya Dimana disini kalian bisa lihat teman-teman ya Rata-rata saat ini market itu sudah mulai menghijau royo-royo ya Dengan kita melihat Indocrypto mengalami pertumbuhan nih sebesar 3,83% Tepatnya saat ini BTC berada di level 19.817 dolar teman-teman ya Oke dan rata-rata untuk altcoin lainnya ya teman-teman ya Itu mengalami pertumbuhan juga cuy Nah lalu bagaimana untuk kondisi Siba Inu Langsung kita kepoin Jadi so Nah oke teman-teman disini didihat dari coinmarketcap ya Dimana Siba Inu juga mengalami pertumbuhan sebesar 5,23% ya Dan saat ini berada di level 0,00010 cuy Sempat kemarin itu mengalami penurunan ya untuk Siba Inu ya Karena memang kemarin juga Indocrypto mengalami penurunan hingga 18.000 USD Untuk harga dari Bitcoin teman-teman Dan mengenai volume transaksi 24 jamnya ya Siba Inu itu mengalami pertumbuhan hingga 209% cuy Jadi pertumbuhan untuk volume transaksinya cukup meningkat teman-teman ya Dalam kurwaktu 24 jam untuk Siba Inu Nah dan kalian bisa lihat sendiri untuk catnya teman-teman ya Kemarin itu tanggal 13 ya Siba Inu itu turun teman-teman ya Di level 0,0009385 Dan saat ini Siba Inu itu mengalami kenaikan yang cukup lumayan lah teman-teman ya Sebesar 5,21% Oke Nah lalu ada update-an news apa mengenai Siba Inu Langsung kita kepoin Jadi so Nah oke yang pertama didikutip dari thecryptobasic.com teman-teman ya Nah dimana katanya disini BlueSnap ya sekarang memungkinkan bisnis global untuk menerima pembayaran Siba Inu Oke jadi memang makin kesini ya makin banyak sekali yang menerima Siba Inu sebagai alat pembayaran teman-teman ya Tentunya dengan berkolaborasi dengan pihak ketiga cuy Oke jadi disini teman-teman ya BlueSnap itu berfokus untuk membantu bisnis menerima pembayaran untuk meningkatkan penjualan Dan mengurangi biaya operasi mereka teman-teman ya Nah semenjak BlueSnap ini bermitra dengan BitPay teman-teman ya Dimana BitPay ini adalah penyedia pembayaran kriptocurrency terkemuka Nah semenjak itu memungkinkan Siba Inu itu bisa dipakai untuk pembayaran di BlueSnap ini teman-teman ya Dan gak hanya Siba Inu aja teman-teman ya Jadi banyak kriptocurrency lainnya yang bisa dipakai di BlueSnap ini ya Karena sudah bermitra dengan BitPay ini teman-teman Nah karena Siba Inu saat ini tuh sudah bisa dipakai sebagai alat pembayaran di BlueSnap ya Melalui kerjasama dengan BitPay Jadi saat ini tuh Siba Inu tuh memungkinkan teman-teman ya Untuk dijangkau bisnis yang menjual barang-barang mereka itu ke 200 wilayah ya Dengan akses akuisisi kartu lokal hingga 47 negara dan lebih dari 100 mata uang fiat teman-teman ya Jadi potensi Siba Inu diadopsi global ya semakin meningkat nih Semenjak BlueSnap ini telah bermitra dengan BitPay ya Dimana BitPay ini juga berkolaborasi dengan Siba Inu Jadi mantap sekali teman-teman ya Ini adalah salah satu bukti ya Makin kesini Siba Inu tuh makin diadopsi global teman-teman ya Bahkan banyak sekali diterima sebagai alat pembayaran teman-teman ya Setelah berkolaborasi dengan BitPay, NoPaytman dan lain-lain cuy Oke Dan berikutnya didikuti dari wager.guru ya Katanya Siba Inu ini mencapai tonggak penting 1 minggu nih setelah peluncuran Oke Jadi memang teman-teman ya Untuk Siba Inu ini kan diluncurkan pada 6 Oktober kemarin ya Dan info ini sudah diinfokan di video sebelumnya ya Bahkan kemarin Siba Inu itu di Playstore ya Sempat menjadi ranking 1 lah teman-teman ya Dan mengalahkan beberapa permainan kartu lainnya ya Seperti salah satu contohnya seperti Yu-Gi-Oh, Uno dan lain-lain teman-teman Nah disini teman-teman ya Menurut beberapa laporan katanya aplikasi tersebut itu mulai didebutkan ya Di antara 20 game teratas di App Store Apple ya Pada hari pertama tersedia teman-teman ya Dimana disini Siba Eternity atau game Siba Inu itu mencapai 100 ribu unduhan dalam 1 minggu ya Di App Store Apple teman-teman Jadi nggak hanya di Playstore ya Di App Store juga unduhannya cukup banyak mengenai Siba Eternity atau game dari Siba Inu ini Ini membuktikan ya bahwa komunitas Siba Inu itu cukup solid ya Untuk mendukung proyek-proyek dari Siba Inu teman-teman Dan saat ini teman-teman ya Siba Inu itu memiliki peta jalan yang mencakup berbagai inovasi Termasuk Siba Rio, Metaverse, dan Siba Eternity ya Nah untuk Siba Eternity kan sudah di launching Metaverse juga teman-teman ya Namun sekarang itu masih dalam pengembangan ya Terakhir kemarin mengupdate itu masih membuat sebuah kuil wekmi kalau nggak salah teman-teman Nah itu sudah dijelaskan di video sebelumnya Dan untuk saat ini kita itu tinggal menunggu peluncuran Sibarium nih teman-teman Entah peluncuran itu kapan Katanya sih kuartal 3 namun ada penundaan teman-teman ya Yang mudah-mudahan sih akhir tahun ini teman-teman ya Masuk kuartal 4 lah teman-teman ya Mudah-mudahan sudah bisa di launching ya Mengenai Sibarium atau blockchain layer 2 dari Siba Inu ini teman-teman ya Yang nantinya menjadi tulang punggung di ekosistem Siba Inu Jadi ini salah satu momen yang sangat ditunggu-tunggu ya Untuk peluncuran Sibarium teman-teman ya Dan yang pasti teman-teman ya Ketika Sibarium ini nanti diluncurkan teman-teman ya Token yang terutama meningkat ini yang pasti ya bond teman-teman ya Karena bond sebagai biaya gas fee dari semua transaksi di Sibarium Nah lalu bagaimana untuk Sib teman-teman ya Bisa dibilang Sib itu nantinya akan bisa mengalami kenaikan harga ya Di part kedua gitu teman-teman Kalau menurut diri pribadi ya Karena part satunya yang mengalami kenaikan itu sudah jelas ya itu bond teman-teman ya Karena bond sebagai biaya gas fee Nah ketika Sibarium itu sudah dilaunching ya Dan bisa menopang ekosistem Sibainu ya Maka transaksi makin cepat Biaya makin murah Dan itu akan mempelancar semua transaksi di ekosistem Sibainu Teman-teman ya Transaksinya jadi cepat Biaya transaksinya murah Biaya brand juga murah Otomatis ekosistem Sibainu itu untuk memberan Sibainu itu juga cukup mudah ya Ketika Sibarium ini sudah dilaunchingkan teman-teman Jadi bisa diambil kesimpulan teman-teman ya Ketika Sibarium ini memang sudah bisa menopang ekosistem Sibainu teman-teman ya Dengan melihat tujuan dari ekosistem Sibainu itu untuk memberan Sib teman-teman ya Di sini sudah terlihat teman-teman ya Bahwa Sib itu menjadi efek kedua teman-teman ya Setelah nantinya Sibarium itu diluncurkan ya Oke jadi bisa dibilang teman-teman ya untuk game Sibainu itu termasuk sukses ya Dalam peluncurannya meskipun si Tosikusama sendiri tidak mengakui kesuksesannya teman-teman ya Karena memang masih banyak pembaruan-pembaruan yang akan datang Yang akan dikembangkan di game Sibainu ini teman-teman Seperti salah satunya gameplay to end teman-teman ya Entah nantinya gimana ya Namun itu sempat dibahas oleh tim Sibainu kemarin teman-teman Nah oke yang terakhir di sini dikitip dari International Business Time teman-teman ya Dimana katanya perusahaan Elon Musk mulai menerima pembayaran Sibainu doge Untuk wangi rambut terbakar katanya teman-teman Atau brown hair teman-teman ya Oke jadi memang akhir-akhir ini teman-teman ya Kalau kita lihat di postingannya Twitter Sikang Elon teman-teman ya Memang Sikang Elon ini sering memosting sebuah minyak wangi lah teman-teman ya Nah katanya teman-teman ya minyak wangi itu hanya dicetak 10.000 botol teman-teman ya Dan menurut Elon Musk teman-teman ya Satu botolnya itu akan dihargai 100 dolar teman-teman ya Jadi Elon Musk itu menargetkan teman-teman ya Dengan terjualnya 10.000 botol wangi yang tersebut teman-teman ya Dia itu akan memporeleh atau menghasilkan 1 juta USD teman-teman Nah disini teman-teman ya sudah banyak yang memperkirakan ya Bahwa Elon Musk itu tentunya bisa menerima Dogecoin sebagai alat Atau bentuk pembayaran untuk membeli wangi yang tersebut ya Karena memang kita ketahui dari dulu Elon Musk itu memang mensupport penuh si Dogecoin teman-teman Namun yang bikin mengejutkan teman-teman ya Disini itu kesediaan perusahaan untuk menerima Shiba Inu juga Dan beberapa aset kripto lainnya juga nih teman-teman ya Sebagai bentuk pembayaran untuk produk tersebut Nah kok begitu bang? Nah karena teman-teman ya Perusahaan Mas The Boring Company ini teman-teman ya Atau perusahaan wangi yang Elon Musk ini teman-teman ya Sudah bekerja sama dengan BitPay ya Kita ketahui ya teman-teman ya BitPay itu juga sudah bermitra dan berkolaborasi dengan banyak kripto karansi Salah satunya Shiba Inu Hal ini memungkinkan ketika BitPay berkolaborasi dengan Mas The Boring Company ini ya Atau perusahaan wangi yang Elon Musk ini teman-teman ya Ini memungkinkan Shiba Inu juga bisa dipakai sebagai alat pembayaran Untuk membeli parfum brown hair atau platform dari Kang Elon Musk ini cuy Oke jadi memang semenjak Shiba Inu itu bermitra dengan BitPay teman-teman ya Jadi hal itu memungkinkan Shiba Inu itu bisa dipakai sebagai alat pembayaran di banyak perusahaan ya Gak hanya untuk memberi parfum dari Kang Elon atau brown hair ini teman-teman ya Tapi tadi juga di Blue Snap ya Shiba Inu itu juga bisa dipakai sebagai alat pembayaran di 47 negara lebih teman-teman ya Dan belum lagi kerjasama dengan NoPaytman dan lain-lain teman-teman ya Hal itu memungkinkan Shiba Inu itu makin bisa diadopsi global ya untuk pembayaran cuy Oke mantap sekali teman-teman ya Dan mengenai parfum Elon Musk teman-teman ya Kalian bisa lihat disini teman-teman ya Elon Musk itu sempat mempinat nih tweetannya teman-teman ya Pada 12 Oktober cuy Oke jadi parfum dari Elon Musk ini yang dipasarkan yang katanya Dia itu membuat 10 botol parfum yang dijual 100 dolar per botol ya Namanya itu brown hair ya atau rambut terbakar ya parfumnya cuy Nah sempat pada 13 Oktober kemarin ya Si Kang Elon itu juga mentut nih Tolong beli parfum saya jadi saya bisa membeli Twitter katanya teman-teman Mungkin ini adalah salah satu kata-kata lelucon oleh Elon Musk ya Dia itu pasti tahu teman-teman ya Sedangkan background dia itu di perusahaan seperti satelit roket ya Tiba-tiba kok ke parfum tentunya banyak dong yang akan mengekspos dia Media-media teman-teman ya Besok tentang 1 juta USD rambut terbakar terjual Dia dengan emo ketawa disini Dan disini Elon Musk itu mentweet tepat pada waktunya Yang artinya disini sudah ada media yang mengekspos ya Seperti Rater.com ini teman-teman ya Yang menyebarkan berita mengenai Elon Musk yang menjual parfum saat ini teman-teman ya Yang bernama brown hair teman-teman ya Dengan target dia itu bisa memperoleh 1 juta USD ya Dari penjualan 10 ribu parfumnya Dan perusahaan dari Elon Musk ini ya Sudah bekerja sama dengan BitPay ya Yang menyebabkan Shiba Inu itu bisa dipakai Sebagai alat pembayaran untuk membeli parfum tersebut cuy Oke Jadi itu tadi teman-teman ya update-an sedikit mengenai Shiba Inu So bagaimana nih menurut kalian mengenai hal ini Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar Oke Namun tetap teman-teman ya Disini itu ada disclaimer on Bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency Itu sifatnya sangat berbahaya Atau sangat-sangat beresiko tinggi teman-teman Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola Atau memanajemen keuangan kalian Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing Disini Didi hanya memberikan informasi yang didita untuk kalian semua Oke Mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini Semoga bisa bermanfaat Jika kalian suka video ini Jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe teman-teman Karena sekali subscribe itu gratis Dan tentunya Kalian akan membuatkan update-update video terbaru Dan info-info terbaru dari Didi Channel Oke sampai jumpa